Kepada terdakwa Hendra Kunewan SIK yang mengatakan, pastikan semuanya sudah bersih adalah perlukaan perkataan yang tidak perlu dipatuhi. Dan seharusnya, terdakwa Hendra Kunewan SIK menyadari akibat dan konsekuensi yang akan timbul atas perkataan tersebut. Terkait telah terjadi penembakan di rumah saksi Verdi Sambo, Komplek Perumahan Duren 3, Nomor 46 RT5 RW1 Kuruhan Duren 3, Kecambatan Pancolan, Kota Jakarta Selatan. Padahal peristiwa tembak-menembak tersebut belum terjadi sama sekali sebagaimana laporan dari saksi Arief Rahman Arifin. Mengenai rekaman video DVR CCTV yang telah ditonton sebelumnya, padahal faktanya setelah saksi Verdi Sambo datang ke rumah di Komplek Duren 3, Nomor 46, pada saat itulah baru terjadi penembakan terhadap diri korban Novi Ansa Yosua Huta Berat yang dibuktikan dari hasil rekaman CCTV. Namun terdakwa Hendra Kunewan SIK malah turut serta bersepakat dengan saksi Verdi Sambo dan menyampaikan kepada saksi Arief Rahman Arifin. Sudah Arief, kita percaya saja, perkataan tersebut seharusnya tidak diukti oleh terdakwa Hendra Kunewan. Perkataan tersebut seharusnya tidak diukti oleh Hendra Kunewan karena merupakan kebohongan saksi Verdi Sambo. Yang menyesatkan para pihak yang lain dan tidak perlu menindaklanjutnya dengan tindakan yang menghilangkan DVR CCTV. Malah terdakwa Hendra Kunewan SIK dengan senang hati merealisasikannya dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada saksi Arief Rahman Arifin. Agar memenuhi keinginan dan saksi Verdi Sambo sekaligus perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Terima kasih.